Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramukah Ijin memperkenalkan diri nama kakak Wendil Sari Ijin memperkenalkan diri nama kakak Wawojiya Disini tadi akan menyampaikan materi tentang peraturan baris berbaris Sebelum lanjut ke materi, kakak ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di SMP Sampai lebih satu perwakantan Baik, kita langsung ke materi peraturan baris berbaris Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik Yang diperlukan guna menamakan kebiasaan dalam rata cara kehidupan yang diarahkan Kepada terbentuknya suatu perwakantan tertentu Baik, selanjutnya kita masuk ke maksud dan tujuan kakak Wendil Sari Satu, guna menemukan kakak Wendil Sari Bahasa ditipin, guna menemukan guna Dua, yang dimaksud dengan menemukan sikap jasmani yang tegak tangkas Adalah menjalankan pertumbuhan kukuh yang dikembangkan oleh tugas fokok Sehingga secara jasmani dapat menjalankan tugas fokok tersebut dalam ukuran Tiga, yang dimaksud rasa persatuan adalah adanya rasa semakin penampuan Serta ikatan yang sangat dikembangkan dalam jalan kebias Dan tadi merupakan maksud dan tujuan baris berbaris Selanjutnya kita masuk ke macam-macam abak-abak Satu, abak-abak berkundung Contohnya, pada pemimpin rumah jalan Hormat, gerak Yang kedua, abak-abak peringatan Contohnya, pencang kanan, gerak Tiga, ada abak-abak pelaksanaan Abak-abak pelaksanaan dibagi menjadi tiga Yang pertama ada gerak Contohnya, jalan di tempat, gerak Dan yang kedua ada jalan Contohnya, dua langkah ke depan Jalan tiga, ada mulai Contohnya, itu mulai Untuk kebijaknya, adik-adik bisa menambah informasi dari semua orang yang lain Sekian, tadi yang dapat kakak sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kakak Bila itu dikuan hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kakak Spensa, hebat, ruang kata, istirahat